Intro Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Sobat Pratama di program Q&A, Question and Answer Q&A ini merupakan program yang berkaitan dengan free webinar yang biasa kami selenggarakan setiap rabu pagi Dalam kesempatan ini, Q&A kita berkaitan dengan program free webinar yang diselenggarakan di tanggal 2 Juni 2021 Jadi setelah dengan janji saya, saya usahakan pekan ini yang sama dengan pekan diselenggarakan free webinar Q&A sudah bisa dibuatkan Baik, Ibu Bapak ada sekitar 18 pertanyaan dari Ibu Bapak Sobat Pratama Untuk lanjutan pertanyaan yang belum sempat saya jawab Karena keterbatasan waktu Dan banyaknya pertanyaan dari Ibu Bapak Sobat Pratama Saya masuk pertanyaan yang pertama Pak Swaib Pak Swaib izin bertanya Dengan undang-undang PPN lama, pengkreditan PPM Masa Kedaluwarsa 3 bulan Undang-undang CK, PPN Kedaluwarsa Kedaluwarsa, pengkreditan PPM berapa lama Pak? Sama 3 bulan Belum baca ini berarti ini Pak Swaib Baik, Pak Ferry Saputra Pak Ferry bertanta, bertanya kali ya Masa berlakunta Ini Pak Ferry sengaja tau ini ya Masa berlakunya undang-undang CK, bukannya 2020 Contoh Pak Ferry mulai Januari 2020 Ya, memang contoh yang ada Itu merujuk pada PMK 18 Itu hanya contoh Jadi contoh, karena memang Sekali lagi Kita harus melihat bagaimana konteks ya Undang-undang pajak itu berlaku Artinya kalau undang-undang material Dia Tunduk pada kapan berlakunya Beda kalau undang-undang formil Sama juga sebetulnya tunduk kapan berlaku Cuman bedanya begini Kalau undang-undang material Misalkan ada kasus di tahun 2019 Undang-undang material itu contohnya PPN-PPH Nah, undang-undang 2019 diperiksanya Misalkan di 2022 Nah, kita nggak bisa menggunakan undang-undang CK Karena tahun pajaknya 2019 Meskipun pemeriksaannya terjadi 2022 Nah, dalam hal ini Kita Ya Berarti kita mengacu pada undang-undang PPH atau PPN sebelum undang-undang CK Memang contoh yang ada di dalam PMK Itu contoh yang Saya kutip apa adanya gitu Pak Ferry ya Demikian Pak Firman Shah Mohon izin bertanya Jika PKP, KLU, pedagang besar Tapi juga melakukan penjualan retail Apa boleh Atas penjualan retailnya dimasukkan? Ya, boleh Jadi, di slide saya Nah, di dalam PMK dimungkinkan Jadi, yang penting adalah Kita melakukan penjualan Baik seluruhnya atau sebagian kepada Pelawan transaksi kita Yang punya karakteristik konsumen akhir Itu Jadi, concern sekarang adalah Lawan transaksi penjual itu adalah Punya karakteristik konsumen akhir Demikian Baik, Pak Firman Shah Pak Sufyan Kaderisman Ijin bertanya Pak Pri Masa kredit pajak kan 3 bulan Atas regulasi yang baru Atas KPP-PPN Dari 3 bulan itu dimulai dari tanggal SKP Atau dari Sebenarnya sama Pengkreditan 3 bulan itu Mengacu pada Ya, kalau contohnya begini Misalkan masa sekarang Masa Juni ya Masa Juni Kita peroleh faktur pajak masukannya Mungkin tanggalnya Tanggal di Juni ini Cuma nanti kita peroleh di masa Juli Atau Agusus Atau September Nah, jadi Ya, misalkan ini Juni Juli, Agus, September Jadi kita bisa mengkreditkan Tanpa pembetulan di sini Nah, sekarang kalau kita Perolehnya di Desember tahun ini Katakanlah Kita boleh mengkreditkan Dengan cara Masih boleh Pengkreditan Meskipun lewat 3 bulan Yang penting tanggalnya Tanggal Juni Jadi kita boleh melakukan Pengkreditan Dengan cara Pembetulan SPT Sekarang pilih SPT mana SPT Juni Juli, Agus, September Pokoknya ini Jadi gitu Pak Sufyan ya Baik Kemudian Terus untuk keterangan Di lawan transaksi Di billing itu Siapa ya Pak? Lawan transaksi Ya sesuai dengan Lawan transaksi Yang ada di dalam Transaksi itu Ke supplier transaksi Atau kekas negara Ya ke supplier Ya Cuman memang Nah Jadi kita bisa mengkreditkan Karena pencang masukan Cuman kan di sisi lain Di sana Ya terserah sana Artinya sana Karena Kalau posisi kita Mengkreditkan Misalkan kita Ditagi Contohnya adalah Contoh Misal PPN Masukan atas Impor Atau atas Pemanfaatan Jasa kena pajak Dari luar darababian Kedalam darababian Nah dalam hal ini Ya Lawan transaksi Siapa? Ya nggak ada Karena self-imposed VAT Itu Kalau misalkan Transaksi lokal Transaksi kolokal Digenain PPN Karena kita ternyata Belum bayar Ya dipungut Kemudian kita Kreditkan Nah kita kreditkan Memang Di sini Secara teknis Belum kelihatan Kalau Belum kelihatannya Kenapa? Karena ini udah masuk ke E-faktur gitu Logika saya Berarti bisa pakai SKP Tapi bisa juga Dengan lawan transaksi Tapi kembali lagi Kembali lagi Bisa dikreditkan Kita harus tahu E-fakturnya Sudah mengakomodasi Yang mana Apakah Urian SKP Dengan nomor Kohirnya Atau Memang sesuai dengan Lawan transaksi Jadi Pak Sufian Memang saya belum Lihat ini ya Disampai E-faktur Ini kan baru PMK E-faktur tuh Levelnya ada di Perdirian pajak Demikian Yang berikutnya Pak Marulak Situmorang Izin Tayapapri Sesuai dengan PMK 17.2013 CHP dan pembahasan Sudah Selesai dan masih Terdapat perbedaan Antara BP dan Indonesia yang kurang Bahar Karena koreksi Pemenangkanan Pemenangkanan SKT tidak terima oleh BP Dan TBT Disitimai surat teguran BP sudah minta Bukti pengenungan Tentu di SKP Tersebut Tidak diberikan Dan minta Mengenungkan surat Menentuk bukti Tentu di SKP Karena pada seluruh Satu hari Surat teguran Sudah sangat sempit Akan diberikan surat paksa Pertanyaan saya Apakah surat teguran Bisa digugat Surat teguran Bisa digugat Tapi sebetulnya Surat Yang penting gini Pak Marulak Kita komunikasi Dengan KPP Memang Betul Komunikasi Dengan KPP Sebaiknya Diawali Dengan komunikasi Tertulis Tapi kalau Misalkan Kayak gini Ya kita ngomong Jadi sebetulnya Surat teguran Kan menang jatuh Tempenya 21 hari Tapi enggak saklek Ke dalam prakteknya Ya Enggak saklek Ya kita biarinnya Surat paksa Kemudian nanti Surat Ya memang Surat teguran Surat paksa Bisa 21 hari Dalam praktek Juga enggak saklek 21 hari Bisa lebih Nanti surat paksa 20 kali 2 kali 24 jam Nanti bisa surat Perintah Melaksan penyitaan SPMP Ini mengacu ke Undang-undang Penagihan pacat Dengan surat paksa Jadi kalau pertanyaan Bapak Bisa digugat Bisa Mengacu pada pasal 23 Undang-undang KUP Pak Wilianto Isin bertanya Pak Pri Terkait dengan Sanksi denda Pasal 4 Desen 4 Sebesar 1% Atas faktor panjang Yang tidak mencantung NPP Nik Apalagi sebut Kita bebankan Customer Dengan cara Menambah biaya Sanksi Satu 1% Pada nilai invoice Apakah Atas penerian uang Desen tersebut Boleh dicatai Sebagai cadangan Yang ketika Ya sebetulnya Bukan cadangannya Karena kalau diterima Kan debatnya adalah Kalau kita nagih Ini kan ceritanya Kita bebankan customer Berarti kita nagih Menambahkan Biasa Sanksi administrasi Pilihannya apa Saya sih Saya sih melihatnya Pilihannya adalah Bank pada pendapatan Jadi bukan Biasa Sanksi administrasi Bank pada pendapatan Jurnalnya itu Baik ya Jadi tidak ada cadangan Saya melihat Tidak ada cadangan Karena memang Cadangan ini Konteks Di dalam akuntansi Itu berupa apa Berupa provisi Ya Berupa provisi Yang memang nanti akan Diestimasi Nah ini ceritanya Kita biaya pada cadangan Jurnalnya Tapi konteks Bapak ini kan Terima duit Bank pada cadangan Tidak bisa Ya Bank pada pendapatan Lainnya Tinggal masalahnya adalah Itu uangnya kembali Enggak gitu Kalau uangnya kembali Masuk ke Other liability Di situ Ya memang cadangan Tapi saya melihat Tidak cadangan Other liability Utang lainnya Kayak Uang muka ya Demikian Pak Firman Sah lagi Untuk Unbuilt revenue Apakah dibuatkan Faktor paca Sedangkan ini Baru pengakuan Matching cost Kalau Unbuilt revenue ini Ini Pak Firman Kurang jelas ya Ini untuk Apa ini Transaksi apa Kalau saya menangkap Sepertinya Ini transaksi konstruksi Bapak cek aja Ke pasal 13 S1A Undang-Undang PPN Unbuilt revenue itu harus Unbuilt revenue itu Mengacu pada Conting Kalau memang Ini yang dimaksud Belum ada Tagian termin Memang belum ada Faktor pajak Faktor pajak dibuat Pada saat terima Uang Tagian dari termin Demikian Pak Firman IKV Jabodetek Pak Afandi Mansur Mau tanya Kalau misalnya Perusahaannya berbentuk Industri Mengolah barang sendiri Tapi menjualnya Ke pelanggan langsung Apakah perlu Membuat faktor Oh iya Perlu membuat faktor Bapak juga Pak Afandi Mansur Tidak menjelaskan Ini faktor pajak Atau faktor penjualannya Itu Dua-duanya Wajib Pak Ibu Sismi Andayani Ijin bertanya Pak Pri Perusahaan berada Bidang telekomunikasi Seperti pemasangan Alat-alat BTS Optimalisasi jaringan Terkait usaha tersebut Jasa telepon Dan pemakaian internet Merupakan bagian dari KOS Selama ini Kami beli pulsa data Maupun prabayar Operator Terminasi Indonesia PPN-nya kami kreditkan Terkait undangan CK Ini melihat Nature Alternative Dimana Sebetulnya sama Fed-in-nya sama Bisa dikreditkan Tapi sekali lagi Ibu Pak Pasal 9 Ayat 8 Huruf Bravo Itu sering menjadi Disput karena Multitafsir Di penjelasannya Masalah pengetahuan langsung Pak Christian Marbun Perusahaan jual Mobil Innova Apakah perusahaan Buat faktor pajak Pak Buat Pak Pasal 16 Delta Undang-undang PPN Tidak mengalami Perubahan undang CK Ya Baik Nah Ini Pak Christian Marbun Belum terlalu jelas ya Memberikan Ini perusahaannya apa Kalau perusahaannya hotel Ya enggak Jadi bisa Bisa buat Bisa enggak Pak Kalau perusahaannya Memang dia pengusaha Kena pajak Berarti Wajib buat faktor pajak Kalau perusahaannya Kayak perusahaan hotel Ya Atau yang Yang memang Kayak catering Yang memang Bukan merupakan pengusaha Kena pajak Ini enggak terutam Demikian Bu Suwitin Suwit itu Gini ya Betul ya Suwitin Diswitin Gitu ya Jadi Atau dari bahasa Inggris Suwit gitu ya Bisa juga ya Ini bisa juga Ini mohon maaf Bu Ternyata Bapak lagi Mampok saya Mohon maaf Bapak Ibu Mungkin Ibu Suwitin ya Ini guyonan saya Di Rpapri saya Ada dua pertanyaan Sebagai berikut Kalau untuk penjualan termin Menurut peraturan faktor batis Bisa dibayar Tapi karena Kalau faktor batis dilampirkan Bersamaan dengan invoice Dua pertanyaan Pertanyaan yang kedua Mana ya Enggak ada Nah ya sudah Jadi gini Bu Suwitin ya Ibu cek aja Pasal 13 Satu A Ya Huruf Charlie Itu aja Ya ini memang Sudah saya sampaikan Kadang-kadang Kan Si siapa Penyedia jasa Konstruksi ini Berpikiran Kalau saya enggak nagih Pakai faktor pacang Enggak bisa dicahirin Ya tinggal negosiasi Ya dengan si Pemilik proyek Oh ada lagi Mau bertanya Pak Untuk faktor yang tinggal Lebih dari 3 bulan Setelah penyerahan Berarti penaltinya 2% Dan interest basis Dan interestnya Interestnya Sebentar Penaltinya 1% Ini kembali lagi Ini tahun pajak Berapa ya Kalau kita bahas PMK 18 ya Penaltinya Itu 21% kali DPP Ya Text basisnya Kemudian interestnya itu Pakai suku bunga cuan Saya enggak tahu Rata-rata 1% Oke itu Jadi dianggap Enggak buat faktor pajak PPN outnya Tetap Di Bayar Pak Wayan Narayasa Ini dari Youtube ya Bagaimana implikasi PPN terhadap Set modal Imreng Yang menyetor Ini sudah ya Sudah saya bahas Set modal ini Yang menyetor Jadi penyetoran modal Itu bukan Bagian dari penyerahan BKP Jadi tidak terutama PPN Pak Julius Wijaya Izin bertanya Pak Apakah PMK CK Mengenai PPN Dapat dikreditkan 356 tahun Berseloku surut Enggak Jadi berlaku Sejak Bapak bisa cek Di undang-undang CK nya Berlaku tanggal November 2020 Demikian Jadi ke depan Ya Oke Izin tanya lagi Pak Ya saya Saya izin jawab lagi Pak Julius ya Apa kita bisa menghitung Pandemi COVID-19 Sebagai force major Oh ya sudah ditapkan Sebagai force major itu Sehingga menambah Setelah lagi Untuk pengerjalan PPN Oh enggak ada aturannya Pak Enggak ada aturannya ya Ya Ini force major nya Ya ini Ini kembali lagi Oh maksudnya Ya paham Pandemi memang Bagian dari force major Sehingga menambah Satu tahun lagi Untuk pengerjalan PPN Nah ini tergantung DCP Karena Kaitannya kan begini Penetapan pandemi Sebagai COVID Sebagai force major itu Oleh BNPB Sementara DCP Juga harus menetapkan Sehingga DCP Mengeluarkan aturan Nah ini saya melihat Belum bisa Kecuali DCP punya Punya Surat ketapan Ya mentah Pergerjian bahwa itu Boleh Ya Untuk usaha fotokopi Para pusatotor PPN juga Pak Yos Yosef Enggak terlalu Detil ya pertanyaan Bapak Tergantung usaha fotokopinya Kalau orang pribadi Intinya adalah Usaha fotokopi itu Objek PPN Ya Tinggal sekarang Omsetnya Lebih dari 4,8 Atau enggak Kalau omsetnya 4,8 Atau kurang Berarti Mau nyetor PPN Boleh Mau enggak Boleh Kalau enggak Mau nyetor PPN Setor ke saya Boleh Pak Itu apa Yosef ya Baik Landmark Group Indonesia Ada tidak Pak Dasar hukum atas menurutkan cabang yang lebih bayar Oh ada Dimana setelah dibusatkan Lebih bayar sebut dimasukkan pada Oh enggak bisa Jadi kalau kita melihat ke pasal Sebentar Kalau kita melihat ke pasal Pasal 8 ya 8 itu tarifnya Pasal 12 ini Nah Jadi pasal 12 ini Ya Pak Siapa tadi Polenmark Group ya Lenmark Group Jadi gini Pak Atau Ibu ya Dengan Acuan pasal 12 ini Ini PPN cabang ya terhutang di cabang Berarti di sana PPN pusat-pusat Enggak bisa kemudian Pajak masukan cabang Kemudian dikreditkan di pusat Bu Bertalin Pak Kalau MKM bulan November Terbit faktor pajaknya Kota 70 Baru cek ulang Belum lama Ternyata transaksi tersebut batal Apa yang harus kami lakukan Ya batalin faktor pajaknya Demikian Bu Jadi Kalau batal kan berarti Tidak ada penyerahan Otomatis tidak ada PPNnya Kalau masih ada PPN PPN harus dibatalin Dengan cara apa Pembetulan Faktur Pembetulan SPT PPN Pembetulan Faktur Baik Bu Bertalin Merupakan Pertanyaan terakhir Yang saya jawab Jadi Alhamdulillah Ke 18 pertanyaan Ibu Bapak Sisa dari pertanyaan webinar Tanggal 2 Juni Bisa Kami tuntaskan Mudah-mudahan bermanfaat Silahkan kami terbuka Untuk mendapatkan Masukan Pertanyaan lagi Ataupun usulan Ke kami Untuk perbaikan kami Kami Dalam posisi Open mindset Jadi kami terbuka Untuk membangun Growth mindset Jadi mindset yang Memang siap untuk menerima Masukan dari Ibu Bapak semua Demi kebaikan bersama Kami bisa memperbaiki diri Ibu Bapak pun Bisa menambah pengetahuan Silahkan Ibu Bapak Yang belum subscribe Subscribe Kemudian Kalau video ini Bermanfaat Dan video-video Kami lainnya Di Youtube Pratama Indomitra Bermanfaat Ibu Bapak juga Kami berseraka Untuk share Agar bisa Memberikan kemanfaatan Yang optimal Bagi sama Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax